Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 KDA ini cukup jauh dari sisi KDA-nya. Tapi dari kill participation, dua-duanya punya fungsi yang berbeda. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Gagal didapatkan karena Pyrnokyur kali ini. Yang langsung dikepung berbat. Puncak untuk kabur tidak bisa. Glunya langsung berubah menjadi jelly. Yes, dan bahkan kalau kita lihat. Tiga pemain dari Ion Beta kali ini berhasil ditumbangin oleh teman-teman dari Begetron Alpha. Inner turret di arah top lane, di arah bottom lane. Semuanya juga udah gak ada kali ini. Dari Chasgar mencoba untuk melakukan split pushnya. Sebagaimana dia udah gak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia menggunakan link dengan fist flow isiap. Mencoba untuk dimaksimalkan aja dari segi split pushnya. Tapi Lilia. Yang kita tahu tadi Lilia juga belum punya Ice Queen 1 ya Omawa. Ini yang bakal membuat lebih sulit lagi ketika di fightnya. Dan Lord. Terus ada by Samsung Galaxy A Series. Kalau ini Lord kita yang pertama. Bakal mencoba untuk diamankan oleh teman-teman dari Begetron Alpha. Cepat banget sih. Mereka langsung objektif itu ya Om ya. Ya, damage dari Max yang memang besar sekali tadi. Momentum di pop. Terus juga dia masih punya Phantom Steep dari belakang. Ada kuda yang ngasih damage-nya. Masih di combo dengan dash. Jadi momentum masuk langsung di storm juga. Half HP potong. Tapi masih ada chance gak sih untuk Ion Beta memenangkan pertandingannya Om? Tetap ada. Tapi pastinya kecil. Iya kecil sih. Momentum dari Audi. Ada Wild Charge. Masih ada Wild Charge yang bisa dipakai. Atau Matsui. Dia kaya banget. Dia punya stack yang besar. Nanti di menit yang ke-15 atau di menit yang ke-20. Tapi jauh. Tapi jauh terus terang. Karena ini mengandalkan Begetron Alpha harus blunder dulu Om. Melakukan gerakan yang bisa dibilang gerakan tambahan. Yang ujung-ujungnya itu bisa menghasilkan coin kill untuk Ion Beta. Tapi Lord yang pertama juga sudah mulai hadir di line of down. Dimana pergerakan dari teman-teman Begetron Alpha nih. Mencoba untuk ngerapihin lane-nya sekaligus. Dan bahkan kali ini mencoba untuk di zoning aja Black Shoes dari seorang Gums Queen. Informasi yang baik banget nih buat teman-teman dari Begetron Alpha. Sudah tidak ada lagi nyawa kedua untuk seorang Lilia dan bahkan di menit yang ke-9. Kalau kita intip networknya ini loh. Udah beda 8 ribu. Udah cukup sulit untuk teman-teman dari Ion Beta melakukan fontes atau perlawanan terhadap teman-teman dari Begetron Alpha. Tapi bakal mencoba untuk ditahan aja dengan adai Eye on Eye. Yang sakit banget karena seorang mencun. Iya itu boneka santetnya bener-bener langsung mengajar. Bahkan di Speedo Tarot yang menjadi target berikutnya. Masih belum bisa ditumbangkan karena memang minion juga masih ada. Udah gak ada minion yang datang lagi maksudnya untuk Begetron Alpha-nya. Dikandangin sih ini Om Owe ya. Dan jangan lupa ini Digi ya. Digi posisi kalah. Oke lah dia udah bisa kasih damage. Digi posisi penang. Wow sakit banget Om. Dia bakal punya damage. Stack 60. Itu yang bakal baik tapi lihat ini dia. Barangku diajar aja. Time Journey masih di pop up. Ganskoy yang gak bisa bertahan. Audi Jazz juga berhasil itu diculing. Ganskoy berusaha untuk kabur ke arah belakang. Tapi sepertinya Sorizo langsung dive in begitu saja dengan satu bar darah terakhir. Mencoba untuk dilawan. Tapi Sorizo ditinggalin sama teman-temannya. Mau kabur kemana kamu Sorizo? Dengan adanya dua bar darah terakhir. Teman-teman cuma bisa nansain dari luar pagar. Tapi langsung dikabur begitu saja. Yes mencoba untuk di backup oleh seorang Moreno. Kali ini Sorizo juga masih cukup kuat. Mencoba untuk langsung dibobol aja satu besar cara bottom lane-nya. Kali ini Sorizo masih bisa untuk mundur ke arah belakang lagi. Lihat Jazz guard-nya. Perlahan namun pasti mencoba untuk mengambil purple buff. Yang terus urusan tadinya di-invite oleh seorang Leomort. Kali ini mencoba untuk pindah jungle ke tetangga. Mau gak mau? Mau gak mau. Iya Om ya kalau sepertinya diambil di purple buff sendiri malah di set up ya Om. Yes Mara kena set up di satu wang juga. Masih ada Time Journey juga langsung dikeluarkan buff. Realnya dipanggil macam untuk masuk seorang diri Max. Berhasil untuk menumbahkan Audi Chase. Dan di belakang sana Chase Fate. Dari seorang Matskoy. Belum berhasil untuk menumbahkan siapa pemalaman Matskoy-nya. Di double kill sama seorang Max. Masuk sendirian dengan ada Tempest Off Blade. Berusaha untuk menusuk karena belakang tapi Jazz guard. Dia gak bisa bertahan dan langsung ditumbahkan begitu saja. Hanya tersisa sendirian Gamskoy. Untuk melakukan defensif. Yes seorang Liliang kita tahu high ground defense-nya cukup kuat. Tapi kali ini hadapannya dengan 4 pemain langsung dari BG Tron Alpha. Mencoba untuk bertahan dari Saru Gamskoy. Tapi Patterson membuat Liliang kehilangan nyawanya. Ada banget Gillespree. Didapaskan base-nya dalam ancaman. Kali ini mencoba untuk dicicil-cicil oleh BG Tron Alpha. Masih bisa untuk ditahan. Masih bisa ditumbang. Kali ini Time Journey juga ada. Sakit-sakit banget. Dan ini lah dia triple kill. Dan diriamankan oleh BG Tron Alpha. BG Tron Alpha, The Champion.